Yang pertama kami tidak akan mengomentari putusan di KPU. Yang kedua kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Mas Agus sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan-percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkada. Sebagaimana kita tahu hari-hari ini tahapannya ya berputat pada pencalonan dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Pemuntahiran daftar pemilih juga sedang berjalan, itu kami akan pastikan. Dan kebetulan memang kami sedang konsolidasi semua ketua KPU Provinsi dan KPU Indonesia di Jakarta. Sehingga kami sudah melakukan konsolidasi internal. Termasuk juga kami dengan sangat berharap minta dukungan teman-teman sekalian, para pihak sekalian. Semua masukan, semua saran yang disampaikan kepada KPU tentu kami anggap sebagai Masukan yang baik untuk kemudian kita terima. Dan kita akan lanjutkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Kita menerima masukan, kita akan koreksi, kita akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik. Dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak, tentu kementerian lembaga, kemudian jajaran pemerintah daerah, teman-teman jurnalis, teman-teman media, kemudian juga teman-teman LSM, berguruan tinggi, dan seluruhnya. Kita ajak untuk sama-sama menyukseskan heratan Pilkada 2024 yang sudah tidak lama lagi. Kami pastikan tidak akan terganggu, kami akan melakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih.